Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kami Pada kesempatan ini kami akan berbagi sedikit tentang cara menanam rumput odot Namun sebelumnya mohon dukungannya supaya channel ini dapat berkembang Terima kasih Cara menanam dan budidaya rumput odot untuk pakan ternak dengan mudah bagi pemula Salah satu jenis rumput yang baik untuk diberikan pada ternak adalah rumput odot Rumput odot memiliki beberapa keunggulan yaitu batangnya relatif pendek Pertumbuhannya relatif cepat, lebih disukai oleh ruminansia Daunnya lembut dan tidak berbuku, dapat beradaptasi dengan lahan Dapat tumbuh sekitar 50-80 batang dalam satu rumpun Dan yang penting tidak memerlukan perawatan yang khusus Saat ini rumput odot banyak dibudidayakan untuk pakan hijauan ternak Seperti untuk kambing, sapi, kelinci atau kerbau Nah kali ini kita akan membahas tentang cara menanam rumput odot atau budidaya rumput odot Pembibitan rumput odot Bibit rumput odot berasal dari stek Bibit tersebut dipotong sepanjang 15 cm hingga 25 cm Selanjutnya dibenamkan ke lahan Sebelum dilakukan penanaman Sebelumnya lakukan pemupukan dasar pada lahan Dengan menggunakan pupuk kandang dan lokasi tanam rumput odot tersebut Mendapat sinar matahari yang cukup Pola tanam rumput odot Rumput odot dapat ditanam dengan pola monokultur atau dalam lahan Hanya ditanami rumput odot saja Namun rumput odot ini dapat ditanam sebagai tanaman selai Yang dikombinasikan dengan hijauan lain Cara penanaman rumput odot Pertama bersihkan lahan dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya Selanjutnya buatlah gundukan atau bedengan dengan lebar sekitar 60 cm sampai 80 cm dan tinggi sekitar 20 cm Pada setiap gundukan ditanam bibit minimal 3 ruas dan 2 ruas ditanam di dalam tanah Di tengah gundukan jarak tanaman dalam barisan yaitu 50 cm sampai 75 cm Jarak tanam antar baris yaitu sekitar 75 cm hingga 150 cm Pemukukan rumput odot Pemukukan rumput odot Untuk pemukukan dasar, berikan pupuk kandang sekitar 3 ton per hektare lahan Untuk mempercepat pertumbuhan rumput odot dapat diberi pupuk kembali setelah berumur sekitar 15 hari Setelah tanam dengan menggunaan NPK sebanyak 60 kg, hektare dan pupuk cair atau urin kambing fermentasi Digunakan bahan pupuk cair untuk pemukukan dengan aplikasi disemprotkan ke tanaman tanah Pemanenan rumput odot Rumput odot dapat dipanen setelah berumur sekitar 70 hari hingga 80 hari Ciri rumpur odot yang siap panen yaitu terdapat ruas batang telah berukuran 15 cm Umur panen pada musim penghujan yaitu 35 sampai 45 hari Pada musim kemarau yaitu 40 sampai 50 hari Cara pemanenan rumput ini yaitu dengan memotong rumput pendek sejajar dengan tanah Namun disarankan untuk pemanenan pertama kali, dipanen setelah 60 hari Demikian cara menanam dan budidaya rumput odot untuk pakan ternak Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, sair serta nyalakan tombol loncengnya Supaya kami dapat memberikan informasi menarik lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!